Apabila ada pasien stroke yang pertama kali dilakukan adalah tusuk ujung jarinya dong Atau tusuk ujung telinganya supaya darahnya lancar Bener apa enggak ini dong? Lalu juga misalkan pagi hari pasiennya rutin untuk dijemur Dijemurnya pagi saja ya jangan siang-siang Ini malah lagi luka bakar repot nanti komplikasi Selamat siang sahabat Hermina Bertemu lagi dengan saya Dr. Cesar Al-Ahmed Damingo Dalam acara podcast Herminatol Nah sahabat Hermina tau enggak sih Ternyata penyakit stroke itu merupakan penyakit nomor 3 terbanyak loh se-Indonesia Setelah penyakit jantung dan juga kanker Yaitu mencapai 1,7 juta penderita Dan sebanyak 70 persennya menderita kelumpuhan sebagian maupun total Nah masalah yang sering muncul pada pasien stroke adalah Gangguan gerak, gangguan berjalan dan juga gangguan bicara Untuk mengupas tuntas hal ini kami datangkan langsung nih ekspertnya Perkenalkan Dr. Laksmi Indra Kartini spesialis neurologi Selamat siang Dr. Laksmi gimana kabarnya hari ini? Baik ya dokter ya Dr. Laksmi ini merupakan salah satu dokter kesayangan kami di Rumah Sakit Hermina Pekalongan Karena sifat beliau yang memang ramah terhadap pasien Jadi ketika poli beliau itu buka maka banyak pasien yang berpunyai Gitu ya dok ya Ya baik mungkin untuk awalan ini dokter Boleh dijelaskan dulu untuk topik kita kali ini Tentang penyebab sebenarnya stroke itu apa ya dok ya Selamat siang jadi untuk stroke sendiri menurut definisi menurut tahap tahun 2013 adalah Adanya suatu defisit neurologis baik itu sifatnya parsial ataupun menyeluruh yang disebabkan oleh gangguan peredaran darah otak Dan gangguan defisit neurologis ini harus gejalanya menetap secara lebih dari 24 jam Jadi yang saya tekankan disini adalah dari definisi ini pertama adanya suatu defisit neurologis Defisit neurologis seperti tadi dokter Cesar sudah bilang Ada seperti gangguan gerak, gangguan penelan, gangguan bicara, gangguan kognitif atau fungsi luhur Itu bisa merupakan salah satu dari sekian banyak gejala yang bisa muncul Lalu gejala ini harus menetap lebih dari 24 jam Artinya adalah tidak hanya satu menit, dua menit lalu gejala ini hilang Itu belum bisa kita katakan sebagai suatu stroke Lalu poin yang terpenting penyebabnya adalah adanya suatu gangguan peredaran darah otak Artinya penyebab utamanya adanya gangguan dari suplai darah otak Yang menyebabkan sel-sel sarak otak ini tidak mendapatkan makanan Baik itu bisa disebabkan oleh penyumbatan maupun perdarahan Begitu dokter Fertisar Lalu setelah itu jenis-jenisnya dokter? Stroke itu kan ada berbagai jenis doknya Mungkin bisa dijelaskan dokter? Untuk jenisnya sendiri sebenarnya cukup simpel Stroke itu dibagi menjadi dua Ya itu seperti yang saya bilang Gangguannya bisa berupa penyumbatan atau perdarahan Karena baik itu penyumbatan maupun perdarahan Itu akan menyebabkan suplai darah ke otak itu mengalami gangguan Sehingga mengakibatkan sel-sel sarak otak ini mati Yang perlu saya tekankan di sini Jenis stroke ini kan sebenarnya menurut definisi dimanapun dua ini ya Jadi perdaraan maupun penyumbatan Tidak ada namanya stroke ringan, sedang maupun berat Jadi selama ini yang dikenal orang dengan alah ini stroke-nya ringan saja nih Tidak perlu ke rumah sakit, tidak perlu ke IgD Hermina Itu salah besar Semua stroke karena menyangkut sel-sel sarak otak yang harus ditangani secara maksimal Itu hanya ada dua, kita anggapnya perdaraan atau penyumbatan Dan semuanya kita kategorikan sebagai gangguan yang berat Baik, nah antara stroke yang penyumbatan dan perdaraan itu Apakah ada perbedaan gejala dokter ataukah keduanya sama dok? Secara general sebenarnya gejalanya sama Tergantung area mana yang terkena Seperti tadi saya bilang gejalanya itu bisa gangguan gerak, gangguan bicara, gangguan penelan Bisa berupa gedang juga Tetapi pada umumnya pada stroke yang perdarahan Disertai dengan adanya nyeri kepala yang hebat Dan bisa disertai dengan muntah proyektil Muntah proyektil itu apa? Jadi muntah yang tiba-tiba dengan volume yang besar Tanpa disertai adanya nasa muat sebelumnya Begitu dok ya Berarti, nah kalau misalnya ada keluarga dokter yang di rumah terkena stroke Perawatan apa saja yang bisa kita lakukan dok? Pada saat keluarga ini pertama kali kita tawar ini Wah ternyata bangun tidur Bapak saya itu langsung pelo dok Lalu setelah itu kaki kanan dan tangan kanannya itu lemah untuk digelakkan Apa yang harus saya lakukan dok? Jadi saya sekalian menambahkan dokter Cesar Mungkin di masyarakat kita jarang ya Ada orang padar langsung Oh ini bapak saya kena stroke Atau saudara saya kena stroke jarang Jadi mungkin sekalian saya menambahkan Cara mengenali orang ini curiga stroke itu gimana sih? Kita mengenalnya dengan metode FAST F-A-S-T FAST ini kalau saya pakai bahasa Indonesia F itu adalah fisik wajah merot Jadi biasanya kalau ada wajah merot sebagian Kita curiga orang itu terkena stroke Lalu A A itu adalah Suruh angkat tangan Bisa atau tidak Jika ada kelemahan separuh badan Kita curiga ke arah stroke Berarti keduanya dok dok ya Iya keduanya salah satu lemah Atau dua-duanya mendadak lemah Nah itu kita lebih baik pas pada Lalu S S itu sebenarnya Sulit bicara Sulit bicara Jadi misalkan bicaranya tadinya lancar Tiba-tiba pelo Seru ngomong R Tidak bisa Atau sulit menelan Tadinya makan Gak bisa menelan nih Keselak-selak Nah itu kita curiga ke arah stroke juga Lalu T T itu tetap Jadi langsung segera telpon Atau hubungi ke rumah sakit Jika menemukan gejala-gejala seperti itu Lalu apa sih yang bisa dilakukan keluarga di rumah Yang bisa dilakukan keluarga jika menemukan tetangganya Atau keluarganya seperti itu adalah Paling betul adalah membawa langsung ke IGD Rumah sakit ya Rumah sakit supaya dapat penanganan yang lebih maksimal Jangan malah ditunda-tunda Tunggu dulu satu hari dua hari gitu Karena biasanya gejalanya akan menetap Dan kita untuk pengobatannya hasilnya lebih tidak maksimal Berarti memang harus langsung dibawa dok ya Iya Lalu untuk pencagahannya sendiri dok Bagaimana supaya stroke ini tidak terjadi kepada masyarakat Jadi sebenarnya untuk pencegahan stroke ini ada pencegahan primer, sekunder, dan dersia Primer itu adalah mencegah orang sehat jangan sampai kena stroke Artinya adalah menghindari faktor-faktor risiko yang bisa dimodifikasi Sekali yang saya bahas untuk faktor risikonya mungkin ya dok Faktor stroke sendiri ada dua ya itu yang bisa dimodifikasi dan tidak dimodifikasi Yang tidak bisa dimodifikasi contohnya apa sih contohnya ya keturunan, niskelamin laki-laki itu akan lebih besar kansnya Lalu faktor usia dan riwayat stroke sebelumnya itu kan jelas kita tidak bisa merubah masa lalu ya dok Sementara kalau untuk yang bisa dimodifikasi contohnya adalah darah tinggi, penyakit jantung, diabetes melitus atau penyakit gula Itu bisa kita modifikasi Jadi untuk pencegahan, balik lagi ke pencegahan primer, pencegahan primer ini mencegah orang sehat jangan sampai kena stroke adalah Ya dengan gaya hidup sehat Betul Menghindari makanan-makanan yang misalkan terlalu santun-santun, terlalu jeruan-jeroan Lalu juga jangan yang terlalu asin jika sudah tahu ada keturunan darah tinggi Jangan yang terlalu manis kalau sudah tahu punya Susah, susah itu dok, saya juga suka Tapi memang lebih kesehatan dok ya Iya betul Jadi untuk yang pencegahan sekunder artinya adalah pencegahan di mana jangan sampai terjadi serangan stroke ulang Artinya adalah pasien ini harus rutin kontrol Jangan terus, ah sudah kena stroke, gak bakal kena stroke lagi nih gitu Jadi harus kontrol, kontrol itu artinya harus ke rumah sakit bertemu dengan dokter dan obatnya diberikan oleh dokter Jangan beli-beli sendiri di luar atau diberi oleh tetangganya gitu Karena apa? Karena tidak pernah kena stroke sendiri merupakan faktor risiko yang tidak bisa dimodifikasi seperti yang tadi saya bilang Lalu kita lanjut ke pencegahan tertiar ya dok Pencegahan tertiar disini sebenarnya adalah pencegahan supaya jangan sampai muncul komplikasi Ini artinya adalah sama seperti tadi harus rutin kontrol supaya dokter bisa memantau komplikasi apa sih yang bisa muncul pada stroke Ini sekalian saya bahas dikit Rata-rata orang dengan stroke itu anggota geraknya terganggu, mobilitasnya dia terganggu Artinya dia berisiko tinggi untuk terjadi kekakuan, berisiko tinggi untuk jatuh, berisiko tinggi untuk nyeri-nyeri, pegel-pegel Nah kalau sudah terjadi seperti itu nanti sudah terjadi komplikasi akhirnya dia cuma diem saja di tempat tidur Biasanya akan muncul sesak nafas, infeksi paru dan itu bisa mengekibatkan hal yang fatal Jadi bukan karena serangan stroke ulangnya atau stroke-nya sendiri justru karena komplikasinya Maka dari itu saya menekankan disini peran keluarga sangat besar juga harus ada kemauan untuk kontrol rutin dok Sekarang kan banyak dokter ya mitos-mitos dan fakta-fakta tentang stroke nih dok di masyarakat Mungkin kita bahas satu-satu dok ya, untuk kita ungkap ini apakah mitos atau fakta seperti itu Nah yang pertama dok, mitos atau fakta dokter, stroke hanya menyerang pada orang tua saja penyakit darah tinggi dan penyakit gantung Salah besar itu, iya itu hanya mitos Berarti saya yang masih muda bisa juga kena stroke Ya amit-amit ya, ya para pertanyaannya bisa-bisa Bahkan saya pernah ada pengalaman pasien usia muda, anak-anak, bahkan dayi pun bisa Karena faktor risiko itu banyak seperti tadi, faktor kekentalan darah, kalau mau dibahas panjang sekali Kekentalan darah, kurang vitamin tertentu, faktor keturunan, genetik, tidak hanya cuman bicara soal tensi saja Selama ini orang kan bilangnya orang, tensi saya nggak tinggi, kok bisa kena, nggak mungkin lah saya kena Salah, ada faktor-faktor lain yang di luar itu Jadi saya selalu menerangkan ke pasien, stroke itu kok nggak ada tanda tanyanya sih dok Iya stroke itu kan bisa nyerang ke siapa saja, di mana saja, dan kapan saja, dia tidak pilih-pilih Kadang-kadang faktor risiko yang bisa kita screening karena ketek batasan kita sebagai manusia, ketek batasan alat dan teknologi Hanya itu, tetapi yang di luar itu juga masih banyak sebetulnya Oke, baik Lalu yang kedua dok, nah ini sering nih dok Yang kedua ini di WA keluarga biasanya dok, di grup-grup keluarga Apabila ada pasien stroke, yang pertama kali dilakukan adalah tusuk ujung jarinya dok Atau tusuk ujung telinganya, supaya darahnya lancar, bener apa nggak ini dok? Itu biasanya di grup WA bapak-bapak ya Iya, yang terus ditusuk harus sampai darahnya mengalir, supaya darah kotaknya keluar Salah besar ya itu dapet sensor Iya mitos, karena sebenarnya darah yang ditusuk itu kan darah yang hanya di ujung saja Bukan untuk mencerminkan gangguan di peredaran darah otaknya Jadi paling benar ya harusnya dibawa ke rumah sakit Apalagi IGD Hermina kan dibuka 24 jam dok Berarti tidak mempengaruhi apapun dok Iya, hanya mempengaruhi Nah, lalu sering juga nih dok, ada juga yang bilang Jangan mandi air dingin gitu dok Nanti kalau mandi air dingin itu bisa menyebabkan stroke langsung Pembulu darahnya langsung jadi sempit gitu dok Bener apa nggak itu dok? Itu hanya mitos saja ya dok Karena kan hanya mandi air dingin kan hanya di permukaan ya Tidak sampai ke dalam-dalam Otak kita kan dibikin oleh Tuhan itu sedemikian rupa Terputup rapat dan perlindungannya sangat kuat Jadi tidak mungkin nembus tempurung lalu air dinginnya mempengaruhi Lalu setelah itu dok, ada juga mitos atau fakta dok ini dok Tentang tidak ada obat yang dapat menyembuhkan stroke dok Sebenarnya sampai saat ini kalau kita bicara untuk stroke-nya sendiri Dimana sudah terjadi kematian sel saraf otak Tidak ada obat yang bisa menyembuhkan atau menghidupkan kembali sel saraf ini yang sudah mati Karena menurut teori memang sel saraf ini kalau sudah mati tidak ada proses regenerasinya Atau bisa hidup kembali Tapi yang kita lakukan itu apa sih? Ah kayak gitu ngapain diobatin kalau kayak gitu kan? Selama ini kita berikan obat-obatan, stimulasi dan macam-macam Harapannya ya tadi untuk mencegah jangan sampai terjadi stroke ulang Mencegah jangan sampai muncul komplikasi Dan menjaga supaya sel-sel saraf yang masih sehat di sekitarnya itu Bisa bekerja optimal, syukur-syukur bisa meng-cover kerjanya sel saraf yang bolong ini Jadi jangan bosan-bosan untuk tetap rutin berobat Lalu yang terakhir nih dok Tentang biasanya banyak juga di masyarakat ini Tidak usah lagi berobat kalau misalnya gejalanya itu sudah hilang stroke-nya Ini mitos atau fakta dok? Itu mitos salah besar ya dok Karena kan tadi ada faktor resiko yang kita tidak bisa modifikasi Jadi kalau orang ini sudah pernah kena stroke Resiko dia untuk ke depannya kena stroke ulang akan sangat-sangat-sangat lebih besar Dan amit-amit sudah terjadi stroke ulang Baru kemudian biasanya pasien menyesal kok jadi lebih jelek sih dok Karena gejalanya kan sudah numpuk dari yang pertama ketambahan yang kali ini Baik dok Nah ya tadi jadi kita sudah membahas tentang masalah mitos dan fakta ya Pertanyaan terakhir nih dok Kadang kan biasanya pada pasien-pasien stroke Itu yang setelah masuk ke rumah sakit Itu kan masih belum pulih benar dok ya Untuk bisa perawatannya nanti di rumah Saran-saran apa saja dokter dari dokter Laksmi Untuk keluarga agar bisa latin hidup di rumah Apa saja yang harus dilakukan Apa saja yang bisa dilakukan untuk merawat pasien stroke ini Ya jadi rata-rata pasien stroke itu pulang ke rumah masih belum mandiri Artinya masih membutuhkan bantuan dari keluarga Ya kalau syukur-syukur pasiennya sudah mandiri Ya paling keluarga harap memotivasi supaya tetap harus rutin kontrol Menemukan rutin Tetapi kalau amit-amit pulangnya dengan kondisi masih harus di tempat tidur Ya peran keluarga di rumah itu sangat besar Paling tidak perawatannya harus menyamai seperti di rumah sakit Ya tidak 100% sama Paling tidak mendekati Misalkan apa Misalkan rajin untuk alih baring Alih baring itu memiringkan pasien ke kanan, ke kiri Bergantian setiap 2 jam Tujuannya apa sih Untuk mencegah adanya penekanan di punggung Supaya tidak terjadi luka dan tidak terjadi infeksi sekunder Lalu juga misalkan pagi hari pasiennya rutin untuk dijemur Dijemurnya pagi saja ya jangan siang-siang Nanti malah Lada di luka bakar Refon nanti komplikasi Jadi pagi sambil mungkin dadanya ditepuk-tepuk secara ringan Tujuannya apa Supaya tidak terjadi pengumpulan dari Seputum atau lendir Karena kalau pasiennya tidur terus kan pasti lendir Yang produksi tubuh dia akan lumpuh Lalu juga rajin-rajin untuk menggerak-gerakkan Pengguna geraknya Syukur-syukur kalau misalkan Pasien yang keluarganya mampu Bisa memanggil untuk terapis Atau fisioterapis untuk rumah Lalu kadang pasien pulang juga dengan Selang kencing dan selang makan Lalu bagaimana dok Kadang-kadang ada pasien Saya takut dokter masih pasang selang makan dan selang kencing Saya selalu bilang jangan takut Karena apa Kalau misalkan tidak dipasang akan lebih bahaya Kalau pasien belum bisa makan Kita paksakan untuk makan Nanti di rumah malah kesel Masuk paru-paru Akan muncul komplikasi infeksi Jadi lebih baik tetap pasang selang makan Tapi selang makan ini 10-14 hari sekali harus diganti Mungkin bisa memanggil perawat Atau dokter yang tenaga terlatih Untuk mengganti di rumah Selang kencing pun demikian Jadi jangan takut Karena apa Kalau pakai pampers Pas ada luka Dia malah jadi takutnya infeksi Jadi selang kencing biasanya tetap kita bawakan Kembali lagi 10-14 hari sekali Harus diganti Demikian dok Baik Nggak terasa ya dokter Laksmi Ternyata waktunya sudah habis ini Nah Saya rasa penjelasan dari dokter Laksmi Sangat jelas ya Dan juga menarik Terima kasih dokter Laksmi Spesialis neurologi Telah datang pada hari ini Dan terima kasih juga Sahabat Hermina Atas perhatiannya Selalu jaga kesehatan Dan bila ada keluhan Bisa langsung ke IGD Puma Sakit Hermina Pekalongan ya Sampai jumpa lagi Di podcast berikutnya Puma Sakit Hermina Pekalongan ya